Perhara di Gurun Gobi Jilid 20 Ha ha ha, siapa dua orang asing ini? Kapan Gobi mendatangkan bala bantuan orang-orang luar? Tutup mulut, kami bukan orang asing, Cikoan. Lupakah kau kepadaku? Aku adalah penghau-penghau membentak. Ah, kau penguang? Ha ha, ingat aku sekarang. Benar, kau penghau? Ah, ha ha. Dan siapa kalau begitu tosu bawah ini? Dia guruku Giyoki Chinjin. Jangan kau kurang ajar karena bertahun-tahun guruku ini sudah bersahabat dengan Gobi, bukan orang asing, plakdes dan penghau yang melepas pukulan tapi terpental ditangkis Cikoan, berjungkir balik dan melayang turun segera membuat Cikoan tertawa bergelak dan ingat siapa lawan-lawannya ini. Kiranya adalah penghau dan Giyoki Chinjin, sobat atau kawan-kawan lamanya. Dan gembira bahwa penghau tiba-tiba muncul di situ, dia ingin menghajar dan memberi pelajaran lagi. Maka Cikoan menangkis keras tapi dia heran bahwa penghau hanya terpental saja, berjungkir balik dan sudah melayang turun dan kini penghau bersama yang lain-lain menyerangnya bertubi-tubi. Dia gemas dan marah dan cui pepokian kembali menyambar. Puluhan orang terlempar tapi penghau terhoyung saja. Heran, padahal. Giyoki Chinjin terpelanting dan mengeluh di sana, susah bangun tapi pemuda ini sudah mendahului gurunya dan menerjang lagi dengan amat berani. Ji Hwasyok, susyoknya, juga terbanting dan roboh bergulingan. Dan ketika dia heran dan marah melihat serangan penghau maka Cikoan mengibaskan cui pepokiannya dan menambah tenaga hampir sepenuhnya dia menyambut Soan Hoan Chiang yang dilakukan lawannya itu. Beres dan penghau bangkit lagi seperti tidak merasa apa-apa, menerjang dan menubruk lagi sementara Hwasyok-Hwasyok lain membentak dan menyerang lagi. Cikoan tak tahu akan kehebatan fisik penghau setelah mendapat usapan Sian Jikang, usapan jari sakti dari sesepuh gobi yang membuat penghau kebal terhadap bacokan senjata tajam dan juga tak akan patah tulang atau remuk. Biar dibanting ataupun diinjak gajah. Dan ketika berkali-kali hal itu terjadi sementara susyoknya maupun Giokki tetap menyerang, mereka mengelak atau melempar tubuh. Kalau pukulannya terlalu berbahaya maka Cikoan terbelalak karena rupa-rupanya dia hendak dibuat mati lelah dan dikurung serta tak dibiarkan pergi kalau kitab di tangannya itu tak diberikan. Keparat pemuda ini gusar. Kau dan lain-lainnya keras kepala, Gi Susyok. Kalau kau tidak membiarkan aku pergi dan tetap bandel jangan salahkan kalau aku membunuh. On Mi Tohut Seng Susyok berseru, keras. Lebih baik begitu, Cikoan. Kau bunuhlah kami dan habisilah penghuni gobi agar dosamu semakin sempurna. Dan kami akan mengutukmu di akhirat Sam Hwasyok melepas gemas. Kau bocah tak tahu budi dan perusak, Cikoan. Awas kalau gurumu dan sukongmu masih hidup. Kau tentu akan mendapat hajaran dan seumur hidup kau tak berakalan tenang. Hektometer pemuda ini berderbar, perasaannya rupanya tergetar. Kalian paman-paman guru yang selalu iri kepada aku, Gi Susyok. Baiklah kalau begitu aku tak membunuh kalian tapi memberi pelajaran cukup berat. Awas Cikoan berkelebat memasukkan kitab kuning, tangan meneru dengan Cui Puk Pukian sementara kakinya menendang dengan Taisan Apting. Hebat dua buah serangan ini karena baik Cui Puk Pukian maupun Taisan Apting mengeluarkan tenaga yang dasyat. Para murid yang ada di belakang saja terlempar dan berteriak dan Jihwasyo maupun. Dua adiknya berseru keras melempar tubuh. Toya mereka diputar menangkis serangan itu namun mereka tetap saja berteriak. Toya patah disambar tendangan Cik'an sementara dorongan Cui Puk Pukian itu membuat tiga Hwasyo ini sesak nafas. Mereka melempar tubuh namun tetap saja terkena, mengeluh dan Su Hwasyo terjengkang muntah darah. Dua Su Hengnya, Sem Hwasyo dan Ji Hwasyo, mencelak dan terbanting dengan muka pucat. Sepuluh detik mereka tak dapat bangun. Dan ketika kesempatan itu dipergunakan Cik'an untuk melompat dan melewati paman-paman gurunya, tak mungkin Ji Hwasyo maupun Su Hengnya dapat menahan maka pemuda ini lolos dan anak-anak murid yang lain bengong karena jatuh terduduk oleh dua pukulan pemuda ini yang amat dasyat. Tapi Penghou dan Jioki Cincin masih ada di situ. Dua orang ini terbelalak dan terdorong pula oleh dua pukulan Cik'an. Namun karena pukulan itu lebih ditujukan kepada Ji Hwasyo bertiga dan Jioki maupun Penghou tak begitu merasakan, kini pemuda itu kabur dan mereka tentu saja marah maka Penghou maupun gurunya mengejar dengan satu bentakan tinggi. Cik'an, kembalikan dulu kitab itu bocah, pintu masih ada di sini. Cik'an menoleh. Dia mendengar desir dua bayangan itu dan Penghou maupun gurunya sama-sama melepas Soan Hoan Chiang. Sebenarnya, melihat kepandaian dua orang ini Cik'an tertawa mengejek. Kalau tak ada Hwasyo-Hwasyo Gobi di situ tentu dia sudah merobohkan lawannya ini. Penghou, terutama Jioki itu sudah berkali-kali jatuh bangun dan susah bangkit berdiri. Hanya Penghou yang lebih cepat dan selalu menerjang lagi. Kali ini pun Penghou ada di depan dan mendahului gurunya. Dan heran tapi juga gemas akan daya Penghou yang luar biasa, kini Cik'an hendak merobohkan lawannya ini dan membuat Penghou muntah darah. Maka dia membalik dan dengan matuk keji tangan kiri bergerak melepas Cui Pupokian sementara tangan kanan menghantam dengan Taisan Apting. Penghou, awas! Seng guru sampai kaget. Giyoki berteriak memperingatkan tetapi Penghou tak mungkin mengelak. Dia justru melakukan serangan, Cik'an membalik dan menangkis. Dan ketika Soan Hoan Chi yang bertemu dua pukulan itu dan tentu saja Penghou terlempar, terangkat dan terbanting dengan amat kerasnya maka pukulan Giyoki menyambar dan menghantam punggung Cik'an dari belakang. Des! Cik'an tergetar dan mendelik memandang Tosu ini. Penghou, yang dihantamnya sekuat tenaga ternyata tidak apa-apa dan kembali melompat bangun. Menghadapi pemuda ini seperti menghadapi manusia karet yang tak dapat remuk. Dipukul akan bangkit lagi dan dihajar sekuat apapun pasti bangun dan berdiri lagi. Cik'an jadi merinding. Dan ketika pukulan Giyoki diterimanya tapi Sinkang di tubuhnya melindungi dan menolak pukulan itu maka Seng Tosu terbanting dan muntah darah. Huak! Di sini Cik'an tak habis pikir. Tosu itu roboh tapi muridnya tak apa-apa. Penghou bahkan terbelalak dan marah kepadanya melihat gerunya muntah darah. Dan ketika pemuda itu berteriak menerjang kembali tapi Cik'an melihat lawan-lawan lain bergerak dan siap mengepungnya lagi maka dia melompat dan tak mau melayani Penghou, berkelebat dengan luitian sujitnya yang luar biasa itu. Penghou, kau bocah siluman. Biarlah lain kali kita bertemu lagi dan ku titipkan dulu nyawamu. Berhenti. Tunggu dan kembalikan dulu kitab yang kau curi, Cik'an. Serahkan kepada Gobi dan Kawaman. Haha, ini milikku, warisan guruku. Aku tak mencuri, Penghou. Kau boleh kejar aku kalau bisa. Penghou melotot. Dia mengejar dan menyerang lawannya itu tapi Cik'an melesat turun gunung. Bukit itu sebentar saja dilewati dan serangannya pun dikelit. Dan karena luitian sujit benar-benar luar biasa dan tak mungkin Penghou mampu mengejar, dia kalah jauh maka Cik'an lenyap dan keluhan gurunya di sana membuat Penghou sadar dan kembali, keadaan tumpang tindih dengan murid-murid yang luka atau pingsan. Ternyata bukan hanya Giyoki Chinjin yang muntah darah. Sam Hwasyo, dan juga Ji Hwasyo, harus menerima akibat dari pukulan Cik'an tadi. Pemuda yang tak mau dihalangi larinya itu melepas pukulan berat di mana Su Hwasyo sampai pingsan. Tulang dada Hwasyo ini retak dan dua suhengnya luka dalam. Semua bernasib buruk, kecuali Penghou yang merupakan satu-satunya pemuda yang tahan. Jatuh bangun dihajar Cik'an, juga beberapa murid lain yang tak berarti dan tadi berada jauh-jauh dari keganasan pemuda itu. Dan ketika semua ditolong dan guha pertapaan porak-poranda, sepak terjang Cik'an membuat orang marah dan gigit jari maka malam hari kemudian datanglah sesepuh Gobi Jileng Hwasyo. Semua terkejut tapi Girang dan Ji Hwasyo serta Sam Hwasyo berseru memanggil supek mereka ini, berlutuh tapi roboh karena luka-luka mereka yang diderita. Su Hwasyo, adik termuda, masih tak sadar dan menggeletak dengan wajah pucat. Tulang dada nyartak. Dan ketika Hwasyo tua itu tertegun dan matu yang biasanya setengah terpejam itu membuka dan tampak terbelalak, wajah yang biasa sabar itu kelihatan keras dan marah maka Ji Hwasyo yang merintih dan menahan sakit ini. Menceritakan dengan metu basah akan apa yang dialami. Dan sesepuh Gobi itu tergetar, terutama ketika diceritakannya dibawanya Butek Chin Keng oleh Cik'an. Kami, kami tak dapat berbuat apa-apa. Cik'an menginjak dan menghina kami habis-habisan, supek. Butek Chin Keng dibawanya dan banyak di antara kami yang terluka, bahkan Giyoki Chin Jin sendiri. Dan satu di antara kami, seorang murid, tewas. Omi Tohut. Tian Maha Bijap. Ah, Pin Cheng benar-benar dipermainkan anak itu, jikat. Dan Pin Cheng masuk perangkap. Omi Tohut, baru kali ini Pin Cheng menghadapi seorang bocah yang cerdik tapi culas. Hektometer, di mana Giyoki Totiang dan apakah lukanya parah? Giyoki ada di ruang belakang, ditemani penghau. Mari kami antar dan... Tak usah. Pin Cheng kesana sendiri, jikat. Minumlah ini dan istirahatlah Seng sesepuh menepuk bungkung muridnya, menyalurkan Seng Kang dengan kera luar biasa dan sesak napas tiba-tiba hilang. Tujuh butir pil hijau diberikan dan Seng Huwasyo maupun Suhuwasyo juga mendapat perhatian. Dan ketika semua sudah dilihat dan jileng ke belakang maka dilihatnya penghau berlutut di tepi pembaringan. Giyoki tampak lemah dan bercat di sana, batuk-batuk. Hektometer, Pin Cheng membuatmu menderita, Totiang. Omi Tohut, maafkan Pin Cheng. Penghau terkejut dan menoleh. Dia tak tahu kapan sesepuh godi ini muncul tapi tentu saja dia girang dan gembira bukan main. Ternyata, Cikuan bohong. Huwasyo ini masih hidup. Dan ketika dia berlutut dan memberi hormat, betapapun Huwasyo itu adalah bekas. Pimpinannya juga maka jileng sudah meraba dan mengusap dada Giyoki Chinjin, yang merasa dingin dan segar seperti nikmat. Haha, kau datang, Lo Suhuw? Masih hidup. Siancai, bocah itu memang bohong. Pintu. Pintu tak dapat menyelamatkan godi dari kewancuran. Terima kasih, bantuanmu sudah cukup Totiang. Dan Pin Cheng tahu. Hektometer, lu kamu tiga hari baru sembuh. Minumlah ini dan biar Pin Cheng bantu dengan sedikit tenaga sakti. Seng Huwasyo mengusap dan menepuk Giyoki Chinjin, berkerut dan menarik napas berkali-kali dan Penghou melihat semua itu dengan metu kagum. Wajah gurunya yang pucat sudah merah kembali dan batuk yang mengganjal sudah tidak bercampur darah lagi. Dan ketika Huwasyo itu menarik lengannya dan Giyoki. Merasa sehat maka Tosu ini bangkit duduk dan wajahnya tampak berseri-seri. Lo Suhuw, kau benar-benar hebat. Air, lukaku rasanya sembuh. Hektometer, belum sembuh benar. Berbaring dan beristirahat dulu, Totiang. Tiga hari kau baru pulih. Maaf, Pin Cheng akan ke bukit. Giyoki terbelalak. Dia hendak banyak bicara ketika tiba-tiba Huwasyo itu berkelebat lenyap. Dan ketika Penghou juga terbelalak karena Huwasyo ini lenyap seperti iblis maka terdengar sayup-sayup suara agar Giyoki maupun Penghou keguha pertapaan. Pin Cheng ditipu anak itu. Harap Chinjin maupun Muridumu datang tiga hari lagi di tempat Pin Cheng. Giyoki girang. Dia mengangguk dan tertawa tapi Penghou merenung. Pemuda ini tak tahu apa yang terjadi. Tapi ketika tiga hari kemudian dia datang dan menjenguk Huwasyo itu ternyata kisah dibalik semua ini didengar. Dan Cik Hoan ternyata manusia cerdik yang licik dan amat keji. Apa yang dituturkan? Mari kita ikuti. Dua hari lalu, setelah meninggalkan Gobi dengan mengusir mundur orang-orang Hengsan dan Hoasan maka Huwasyo sakti ini menuju ke Gunung Hengsan. Perjalanan dilakukan dengan cepat dan gerakan kaki yang tidak tampak melangkah melainkan melayang membuat Huwasyo ini seperti meluncur terbang saja. Kecepatannya luar biasa karena jarak yang bagi orang biasa bakal ditempuh berhari-hari itu ternyata bagi Huwasyo ini hanya dicapai dalam waktu 4-5 jam saja. Tapi karena matahari sudah doyong ke barat dan Huwasyo ini tiba menjelang malam maka di tengah gunung dia berhenti dan mencari-cari. Menurut kabar, Bengkong, muridnya sudah datang ke tempat ini untuk membebaskan Cik Hoan. Dia tak melihat satu orang pun di atas gunung itu dan suasana amat sunyi. Benar kalau seluruh kekuatan Hengsan dibawa untuk menggempur Gobi, Huwasyo ini menarik nafas. Tapi karena dia pernah ke sini dan sedikit banyak hapal akan beberapa tempat maka dihampirinya markas Hengsan dengan bangunan-bangunannya yang kokoh kuat itu. Tapi tak ada tanda-tanda kehidupan. Jileng menengok ke atas dan dia teringat adanya guha di belakang gunung di balik puncak itu. Dia bergerak dan cepat ke sini. Dan ketika dia melihat guha itu sudah roboh, ambruk dan rata. Dengan tanah maka Huwasyo ini berubah karena bekas pertempuran hebat terjadi di sini. Sepotong tulang terlihat mencuat dan Huwasyo itu tergetar. Tulang siapakah itu? Milik muridnya atau siang kek cinjin? Atau cikoan? Huwasyo ini membungkuk dan memungut tulang itu. Metu, tuanya masih tajam dan akhirnya dia tahu bahwa tulang ini adalah tulang lengan milik siang kek cinjin. Kesimpulan ini didapat karena tulang itu menunjukkan tulang seorang tua, penuh zat kapur dan tipis. Kalau tulang muridnya atau cikoan tentu lebih besar dan tebal, tidak pipih begitu. Dan ketika Huwasyo ini menarik nafas dalam menyimpan tulang itu maka malam itu dia tak dapat bekerja banyak karena gelap dan tiadanya cahaya. Tapi keesokannya didengarnya suara rintihan. Suara ini lemah sekali dan hampir tidak terdengar, bukan di atas tanah melainkan di bawah tanah. Kalau bukan Huwasyo ini tentu tak mungkin tertangkap. Dan ketika jileng bergerak dan menuju asal suara itu maka dia tertegun karena di sebuah timbunan batu terdapatlah sebuah jari yang merabah-rabah dan merayap lemah, mencari pertolongan. Siapa kau Huwasyo ini menarik dan mengibas? Timbunan batu itu berguguran dan tampaklah kini seorang pemuda menyongak dengan wajah pucat, girang tapi pucat dan melihat keadaannya rupanya sudah berhari-hari menderita. Siapa lagi pemuda ini kalau bukan Cikuan? Dan ketika dia ditarik dan disendal kakek gurunya, berdiri tapi roboh maka jileng berkerut dan menyambar pundaknya. Kau siapa? Pertanyaan ini wajar. Jileng, sesepuh Gobi itu tak mengenal Cikuan. Meskipun sama-sama di Gobi namun cucu dan kakek guru itu tak pernah bertemu. Sesepuh Gobi ini berada di pertapaannya sementara Cikuan selalu berdekatan dengan gurunya saja, Bengkong Huwasyo yang lihai itu. Maka begitu bertemu dan baru kali itu juga Cikuan berhadapan dengan sukongnya, girang tapi terkejut melihat sinar matu, tajam mencorong dari seorang Huwasyo sakti maka dia berlutut dan menangis. Taktik dalam mencari iba. Tocu, Tocu Cikuan. Apakah losuhu adalah jileng sukong dari Gobi? Hektometer, benar. Kau Cikuan Huwasyo ini mengangguk. Omitohut, mana gurumu, Cikuan. Dan benarkah kau mengacau di hengsan? Ampunkan Tocu, Cikuan segera terseduh-seduh. Tocu tak mengacau atau membuat onar dimanapun, sukong. Adalah orang-orang ini yang menyiksa dan membuat Tocu menderita. Tujuh hari Tocu tak makan minum. Tujuh hari Tocu disiksa dan dihina orang-orang hengsan. Tocu. Tanda petik. Di mana gurumu jileng memotong. Dan tak usah menangis, bocah. Pinceng tak senang melihat air Mata. Cikuan kaget. Mata sukongnya mencorong dan baru sekarang dia melihat bahwa Huwasyo ini tak menginjak tanah. Astaga. Dan ketika dia terbelalak karena kaki Huwasyo itu melayang-layang seperti bendaringan, wajah itu tertutup kabut tipis maka dia tergetar dan berdetak. Dan tiba-tiba di atak kuat memandang, menunduk. Lalu ketika hatinya berdebur keras. Dan kaki menggigil, lemah dan gentar mendadak dia roboh dan pingsan. Jileng terkejut tapi segera sadar. Pemuda itu lemah, kurang makan minum. Maka menotok dan pergi sebentar dia pun sudah menyadarkan cucu muridnya ini dan setan dan pisang telah berada di tangannya. Cikuan membuka mata. Kau lemah, makan dan isi perutmu dulu. Lalu minum. Cikuan terbelalak. Pisang dan semangkok air di daun talas telah dibawakan kakek gurunya ini. Bukan main senangnya. Dan karena dia lapar dan memang haos, duduk dan menyambar itu maka tak sungkan-sungkan lagi dia mengisi perutnya dan membasai tenggorokan. Dia agirang bahwa kakek gurunya ini muncul. Dua hari dia terpendam. Dan ketika Hwasyo itu bertanya apa yang terjadi maka berceritalah Cikuan dengan mimik gentar. Ternyata gurunya telah datang di situ. Bengkong, yang marah dan penasaran muridnya ditangkap tak berpikir panjang lagi melabrak siang kek cinjin. Darah Hwasyo ini bergolak karena terang-terangan dia ditantang. Dan karena seperti juga gurunya yang disambut kesunyian dan sepi di hengsan maka ketika dia datang dan mendaki puncak tak ada murid-murid hengsan yang menyambut. Hal ini mengherankan sekaligus mencurigakan Hwasyo itu. Dia tak tahu bahwa seluruh anak murid hengsan telah meluruk ke Gobi, bersembunyi ketika dia keluar dan menyerbu begitu dia jauh. Maka ketika dia tiba di puncak dan melihat markas kosong, tak ada siapa-siapa dan pintu serta jendela-jendela ditutup. Maka dia membentak dan melengking mencari siang kek cinjin, sesepuh hengsan. Tua bangka, aku sudah datang. Mana muridku cikohan dan di mana kau bersembunyi? Suara dasyat Hwasyo Gobi ini menggetarkan gunung. Bengkong tak perlu takut-takut karena dia tahu kepandayan orang-orang hengsan yang harus diwaspadai. Hanyalah siang kek cinjin itu, siang lem telah meninggal. Dan ketika dia menunggu jawaban namun tak ada, Hwasyo ini marah dan berkelebat ke puncak paling tinggi. Maka dia memandang sekeliling dan suaranya yang dasyat kembali menggelegar. Siang kek cinjin, Pincheng sudah datang. Mana murid Pincheng dan di mana kau bersembunyi? Haha akhirnya terdengar tawa dan suara tinggi melengking, itulah suara siang kek cinjin. Pinto di sini, Bengkong Hwasyo. Di belakang tubuhmu di bawah guha. Kau turunlah dan muridmu di sini. Seng Hwasyo berkelebat. Tak menunggu ucapan itu selesai dia sudah turun dan meluncur ke bawah. Sekarang dia tahu di mana lawannya itu, kiranya di balik punggung gunung di bawah puncak, sekitar 70 langkah di bawah kakinya, di balik kerimbunan pohon-pohon per dan siang yang tua. Dan ketika suara itu habis dan dia sudah di sini, di depan sebuah guha yang mulutnya menganga gelap maka dia berhenti dan mendengar tantangan Jumawa. Masuklah, Pinto di sini, Bengkong. Selamat datang dan selamat bergembira Ria. Mari, Dewa Maut akan menemuimu. Bengkong melotot. Sebagai orang gagah tentu saja dia tak takut akan segala macam ancaman. Dewa Maut atau Dewa Siluman boleh saja datang, dia tak perlu gentar. Maka melompat dan tak curiga adanya jebakan, 100 granat yang dipasang dalam tempat-tempat rahasia maka Hwasyo itu masuk dan di dalam, masuk agak menjorok tampaklah siang kek cinjin mencengkerah muridnya. Suhu. Hanya itu seruan yang dapat dilontarkan Cik'an. Pemuda ini tertotok dan siang kek mengetuk urat gagunya. Tadi totokan dibuka sedikit dan kemudian ditutup lagi. Siang kek memang menghendaki agar pemuda ini memanggil gurunya, tanda masih hidup dan Bengkong dibuat naik darah. Kepala muridnya dipakai tempat duduk. Bukan main menghinanya. Dan ketika Hwasyo itu terbakar dan melompat lagi, mendekat, maka barulah Hwasyo ini tahu bahwa lawan kiranya buta. Haha, bagus sekali, Bengkong Hwasyo. Kau gagah dan jantan benar. HMM, tak sia-sia aku menunggu kedatanganmu. Bagus. Bengkong terkejut dan menoleh. Suara berdebom terdengar di belakangnya dan pintu Guha tahu-tahu menutup. Tempat itu gelap namun si kakek tiba-tiba menjentikan kuku jarinya, menyalakan sebatang lilin. Dan ketika tempat itu kembali terang oleh cahaya sebatang lilin, cukup terang untuk memandang sekitar. Maka kakek itu tertawa sementara jantung si Hwasyo berdesir dan tersentak. Siang kek, perbuatan licik apa yang sedang kau lakukan ini? Kenapa pintu Guha kau tutup? Haha, itu agar kau tak dapat keluar. Aku ingin bicara sebelum kau mati, Bengkong Hwasyo. Atau kita mati bersama dan kau mengantar rohku ke sorga. Sombong. Nanti dulu. Aku tua bangka yang sudah tak ingin hidup lebih lama lagi di dunia. Aku ingin mati. Tapi karena rohku tak mau pergi begitu saja, Minta diantar dan kau lah yang paling tepat mengantarku ke sorga. Maka mari dengarkan kata-kataku dan biarlah kuanggapka sebagai tamuku yang baik. Krep kakek itu menggerakkan lilin di tangannya, melempar dan lilin itu menancap di dinding Guha dan kini api bergoyang-goyang dan miring ke kanan-kiri dihembus angin Guha, membentuk bayang-bayang aneh dan Bengkong Hwasyo marah sekali karena si kakek mempermainkannya. Tapi ketika dia bergerak dan hendak menghantam, si kakek menyetop dan mencengkeram ubun-ubun muridnya maka dia bertahan dan kakek itu tertawa. Bukti bahwa lilin tak padam dilempar menunjukkan bahwa si tua yang buta ini masih hebat, apalagi melihat lilin itu menancap dan amblas di dinding Guha yang keras. Bengkong, tak usah terburu-buru, jangan menyerang. Kita pasti bertanding atau muridmu mati sebelum kita bergeberak. Hektometer, apa mau mu si Hwasyo berkerot dan membanting kaki? Kau tua bangka licik, siang kek cinjin. Meskipun pintu Guha kau tutup aku dapat mendeberaknya. Haha, aku percaya. Tapi tidak kalau Guha ini runtuh. Eh, tidakkah kau bertanya dulu bagaimana hengsan begitu sepi, Bengkong? Kenapa kita hanya sendiri dan yang lain-lain tak ada? Bengkong terkejut. Aku tak peduli, tapi boleh juga kau jawab dia sadar, tapi pura-pura tak acuh. Haha, tak ingin tahu. Baiklah, aku juga tak memberi tahu. Tapi ada satu hal yang harus kau ketahui, yakni hancurnya Gobi. Hektometer, hancurnya Gobi. Apa maksudmu Hwasyo ini? Tertawa mengejek, diam-diam mencari kesempatan bagaimana dapat mengambil muridnya itu. Cikohan tampak menyedihkan kepalanya diinjak pantat si kakek, merintih. Kau tua bangka yang rupanya ingin membual, siang kek cinjin. Sungguh menggelikan dan menyedihkan. Tapi kau boleh bicara sesukamu. Hektometer, hengsan ingin membalaskan sakit hatinya kepadamu, kepada Gobi. Coba ingat baik-baik bagaimana kau sampai bisa datang kesini. Anak muridmu singuan datang mengundang, dan kini aku datang. Haha, hanya dia sendiri? Bengkong mengerutkan kening, sebal. Tua bangka, Pinceng tak bermaksud banyak bicara denganmu, tak mau ingat dengan siapa muridmu datang. Kalau kau ingin bertanding, mari bertanding, Pinceng tak ada banyak waktu. Haha, inilah sombongmu, Bengkong Hwasyo. Kau mudah terpancing dan menuruti kemarahanmu. Bagus, tapi ketahuilah bahwa. Kini Godi sedang diserbu besar-besaran oleh seluruh anak murid hengsan. Begitukah Bengkong terkejut, tapi tertawa lebar. Boleh-boleh saja, siang kek cinjin. Tapi mereka pasti mampus. Tidak, si kakek terkekeh. Kau salah, Bengkong. Justeru anak buah mulah yang bakal mampus. Kalau kau sudah bertanding dengan singuan tojin tentu kau tahu adanya perubahan pada murid-murid hengsan. Nah, semua ilmu ku sudah kuturunkan kepada mereka dan tokoh-tokoh hengsan melabrak bersama Ho Asan. Seribu murid menyerbu ke sana dan Godi bakal wancur. Tanya muridmu. Bengkong berubah. Si kakek menekan urat gagu muridnya dan Cikan dapat bicara. Pemuda itu berteriak bahwa apa yang dikata si kakek adalah betul. Murid-murid hengsan. Sudah berkepandaian tinggi jauh melampaui murid-murid Gobi. Pemuda itu sendiri telah merasakannya. Tapi ketika Cikan hendak bicara tentang granat yang akan meledakan guha maka siang kek cinjin menutup urat gagunya lagi dan pemuda itu tercekik. Nah, dengar. Apa kata muridmu, Bengkong Hwasyu? Murid-murid hengsan telah ku gembleng dan kini mereka menyerbu partaimu. Tanpa kau di sana tak mungkin mereka bertahan. Gobi bakal hancur dan hengsan serta Hoasan telah bersatu padu. Keparat Bengkong terbeliak dan merah padam. Kau culas, tua bangka. Kau licik. Jadi kau menjebakku ke sini agar tempatku kosong. Kalau begitu Wut Hwasyu ini berkelebat dan tak dapat menahan marah, menerjang dan melepas pukulan sinkangnya dan si kakek terkejut. Dia berhasil mengejutkan lawannya. Tapi lawan yang marah tak peduli lagi kepada ancamannya, cekan yang ditawan itu. Dan ketika dia mengelak tapi pukulan mengejar, apa boleh buat dia menangkis? Maka kekek ini mencelak sementara Bengkong Hwasyu terdorong mundur. Des. Angin berhembus dan menghantam dinding guha dengan amat kuatnya. Lilin yang tadi menyala bergoyang-goyang mendadak padam. Guha menjadi gelap gulita. Dan ketika kakek itu terbahak dan rejungkir balik menyelamatkan diri, dia lebih hafal daripada lawan maka kakek ini telah berada di sudut sementara Bengkong ada di tengah ruangan. Guha yang gelap pekat. Bagus, kau sekarang kaget, Bengkong Hwasyu. Tapi barangkali akan lebih kaget lagi. Jika kau tahu bahwa kau dan aku akan mampus bersama-sama. Ketahuilah, aku telah memasang seratus bahan peledak untuk menghancurkan guha ini, dan kau atau aku akan tertimbun. Haha, buktikan, keledai gundul. Aku akan meledakan mulut guha. Belar. Bengkong terkejut dan kaget bukan main. Di belakangnya terdengar ledakan dasyat dan batu penutup guha hancur berkeping-keping. Dia terpental oleh getaran suara dasyat itu dan tawa si kakek lenyap oleh gemuruhnya mulut guha yang runtuh. Guha menjadi pendek dan pengap. Debu dan segala batu besar kecil mencelat, berhamburan. Dan ketika secercah cahaya sempat dilihat dan ini dipergunakan Hwasyu itu untuk melompat ke depan. Siang Kek Chin Jin terlihat di sudut maka dia sudah di dekat kakek itu dan tangan pun siap menghantam. Bengkong Hwasyu menggigil. Dia sekarang mulai membuktikan bahwa apa yang dikata kakek ini adalah benar. Pertama dia dibuat kaget oleh berita serbuan ke Gobi. Bukan hanya Heng San melainkan juga Hoa San. Dan karena dia sudah bertemu Sin Guan To Jin dan memang Tosu itu sudah jauh dibanding enam tahun yang lalu, meskipun baginya masih bukan tandingan maka dia dibuat kaget dan pucat oleh berita kedua, yakni bahwa seratus granat telah disiapkan di situ untuk menghancurkan guha. Berarti, dia akan terkubur hidup-hidup dan sebelum dia sempat keluar batu besar di mulut guha itu sudah diledakan, hancur dan mulut guha pun roboh. Dan ketika dia mendelik namun girang melihat siang kek cinjin, tadi percikan api menyambar. Dan dia melihat kakek ini maka cuwi pokok yang siap menghantam dan menewaskan kakek itu. Dia dan siang kek cinjin kini hanya berjarak 2 meter saja. Tapi karena si kakek memiliki daya dengar yang tajam, matanya boleh buta tapi telinganya luar biasa. Satajamnya maka begitu bengkong mendekat kakek ini pun menyingkir, dan itu pun bertepatan dengan hilangnya cercah api yang menyambar, sehingga bengkong tidak tahu. Maka ketika suara bergemuruh lenyap dan bengkong bergerak mendekati kakek ini, cuwi pokok yang menyambar dan menghantam amat kuat. Maka dia membentak dan yakin bahwa si kakek akan mampus. Siang kek, kau tua bangka jahanam. Matilah. Namun si kakek berada di tempat lain. Pukulan bengkong menghantam tempat kosong dan sebaliknya tiba-tiba menyambar pukulan lain. Menghantam punggung hwesyo ini. Bengkong terkejut dan tentu saja tak menyangka. Dan ketika dinding guha tergetar dan punggungnya menerima serangan si kakek, yang tertawa bergelak maka hwesyo itu terlempar dan mencelat menabrak tembok. Des. Lawan berbalik dan malah memukulnya. Pukulan cuwi pokok yang mengenai tempat kosong sementara pukulan lawan telak mengenai dirinya sendiri. Untung berkat kekuatan sinkangnya hwesyo ini mampu bertahan. Kalau tidak tentu dia muntah darah. Dan ketika hwesyo itu bergulingan meloncat bangun sementara siang kakek menghilang dan tak terdengar tawanya lagi maka hwesyo ini merah pada merasa terjebak. Sadar bahwa siang kakek cincin mengandalkan pendengarannya. Tua bangka, beginikah caramu mengadu ilmu? Gelap-gelapan. Hayo, mana kegagahanmu sebagai seorang sespuh? Kita bertanding dan mengadu ilmu secara ksatria. Namun seruan itu disambut pukulan dasyat yang kembali menyambar. Siang kakek cincin benar-benar mengandalkan telinganya dan begitu lawan berteriak ia pun menghantam. T.W.I. Hang Hok San, dorong angin robohkan gunung, satu dari pukulan-pukulan ampuh kakek itu yang amat dasyat menyambar dari kiri. Siang kakek menyerang lawan dalam keadaan gelap gulita. Tapi karena bengkong kali ini waspada dan dia menangkis, telinganya mendengar sambaran angin pukulan itu maka cuwi pepokian menyambut dan kakek itu kali ini terlempar. Des. Siang kakek mengeluh dan kali ini bengkong tertawa bergelak. Beberapa detik setelah membiasakan diri maka, hwasyu itu pun sudah dapat mengetahui di dalam gelap, menerjang dan kakek itu menangkis dan siang kakek terkejut karena kembali ia terlempar. Dan ketika selanjutnya hwasyu itu berkelebatan dan guha yang gelap tak menjadi halangan, hwasyu ini pun dapat mendengar dan melihat bayang-bayang lawan maka pukulan demi pukulan menghantam kakek itu, ganas menderu-deru dan siang kakek terbelalak karena sinkang hwasyu itu lebih hebat daripada dulu, dia selalu terlempar atau terpental kalau menangkis. Dan ketika selanjutnya ia sibuk dan terbanting atau mencelat menabrak tembok, guha tergetar dan sebentar kemudian ia terdesak maka hwasyu kun, silat penakluk dunia dikeluarkan hwasyu ini, hebatnya bukan alang kepalang. Haha, kau boleh menantangku, siang kakek cinjin, tapi tak mungkin kau menang. Haha, enam tahun yang lalu kau pun tak dapat menghadapi aku, apalagi sekarang. Biarpun saudaramu masih hidup tak mungkin kau menang, blar dan dinding guha yang ditabrak dan tergetar oleh pukulan hwasyu kun akhirnya membuat si kakek pucat dan ia gemetar membelalakan matanya yang buta, berkedip-kedip, tapi hanya kelopak metu itu saja yang bergerak naik turun. Kau, kau telah mewarisi silat penakluk dunia. Gurumu telah menurunkan warisan butek cinkeng. Haha, benar. Dan kau segera mampus, tua bangka. Lihat sebentar lagi kau roboh. Bres kakek itu mencelat dan menabrak dinding lagi, roboh dan bergulingan menyelamatkan diri dan kakek itu ngeri. Melihat dasyatnya pukulan-pukulan hwasyu kun. Bengkong tidak lagi mengeluarkan cuwi pepokiannya melainkan langsung silat penakluk dunia ini. Dan karena tenaganya juga tenaga hwasyu kun, tenaga sakti penakluk dunia, maka dasyatnya bukan main dan kakek itu jatuh bangun menerima ini. Dulu sedikit dari kehebatan hwasyu kun telah dirasainya dari jileng si hwasyu sakti. Dan karena itulah ia dan adiknya kalah. Maka begitu Bengkong memergunakan ilmu ini dan ia jatuh bangun, ilmu itu dasyat luar biasa maka si kakek menggereng dan menjadi marah. Bengkong, kau boleh bunuh aku. Tapi kau pun akan mampus menyertai aku dan si kakek yang membentak menusukan jarinya tiba-tiba mengeluarkan tudingan jari sakti Titi Tiantung, satu dari sekian ilmunya yang amat berbahaya. Jari itu berubah menjadi pelunjuk baja dan ketika menyambar pun mengeluarkan sinar berkeredep yang gunung pun akan tembus di coblos jari sakti ini. Tapi ketika Bengkong tertawa bergelap dan membusungkan dadanya, dia tegak menerima tusukan jari itu maka, krek, jari kakek itu patah tertolak oleh Hokte Sin Kang yang amat kuatnya. Haha, bagaimana, siang kek? Masihkah kau akan mencobanya? Si kakek mengeluh. Ia menahan sakit dan membanting tubuh ke belakang. Tapi ketika melompat bangun dan mencoba lagi ia pun tak mau sudah dan menusuk dengan jari tengahnya, membentak. Bengkong, jangan sombong. Aku mati kau pun akan mampus krek jari itu lagi-lagi. Patah, seng kakek menjerit dan kali ini Bengkong berkelebat ke depan. Ia menampar dan Hokte Sin Kang menyambar. Ia khawatir juga oleh ancaman lawan. Tapi ketika si kakek masih dapat melempar tubuh ke kiri dan pukulan itu menghantam dinding guha maka guha amruk dan Bengkong terkejut sendiri karena pukulannya membawa bencana. Dan saat itu kakek itu memasuki sebuah lubang sambil memijat sesuatu. Buum. Suara dasyat ini membuat Bengkong terpental. Si kakek yang rupanya tak tahan untuk membela diri akhirnya mulai memijat tombol-tombol peledak, masuk ke lubang di bawah tanah dan mulut guha amruk lagi. Siang kakek berlindung sementara cikoan pucat pasi. Ia masih dikempit kakek ini dan setiap siang kakek terlempar atau terbanting oleh pukulan gurunya ia pun semakin menderita. Tiga kali kepalanya terbentur tembok. Dan ketika kini si kakek tak tahan menghadapi gurunya, awal petaka itu datang maka siang kakek tertawa bergelak dan amblas meluncur di lubang semacam sumur itu. Haha, selamat tinggal, Bengkong Hwasyu. Rasakan dan nikmatilah ledakan-ledakan ini. Buumbu 45 ledakan terdengar lagi, Bengkong terlempar dan terbanting berjungkir balik dengan amat marahnya. Dia tak tahu bahwa di tempat itu ada sumur bawah tanah. Si kakek tentu saja hapal karena itu tempat tinggalnya. Dan ketika ia terlempar dan menabrak sana sini, ledakan demi ledakan menggetarkan guha itu maka barulah Hwasyu ini melihat lubang di bawah tanah itu. Ledakan atau pecahan dinamit selalu memercikan api, dan cahaya atau bunga api inilah yang membuat dia melihat lubang itu. Kiranya siang kakek berguling dan masuk ke sini, kakek itu licik. Dan ketika sebuah batu datang menimpa kepalanya, Hwasyu ini berkelit dan menjejak dinding kuat-kuat. Maka dia melempar tubuh ke situ dan batu itu berdebum dengan amat dasyatnya, disusul oleh hamburan pasir dan debu-debu tebal. Buumbu. Bengkong Hwasyu telah berguling memasuki lubang ini. Ia jatuh dan terus meluncur ke bawah sementara ledakan demi ledakan terus terjadi. Suaranya memekakkan telinga dan amat dasyat. Guha benar-benar diguncang dan seolah menghadapi malam kiamat. Dan ketika tubuh Hwasyu itu terus meluncur dan jatuh ke bawah, lantai sumber itu rupanya gerowong dan berlubang di sebelah kanannya. Maka taulah Hwasyu ini bahwa itu kiranya jalan bawah tanah atau terowongan rahasia. Dia terbelalak dan marah sekali dan sempat dilihatnya bayangan kakek itu meluncur di depan, agak terbongkok dan terhoyung dan lenyap di depan. Dia tak tahu ke mana terowongan ini membawanya tapi tentu saja dia melompat bangun dan mengejar. Ledakan dan dentuman di atas amat dasyat. Ini kesempatan baginya untuk menyerang kakek itu. Siangkek tak mungkin dapat mendengarnya karena tertutup oleh gemuruh dan ledakan di atas sana. Dan ketika ia melesat dan mengejar kakek itu, benar saja si kakek tak mendengar langkahnya maka tiba-tiba menerkam dan mencengkeram punggung kakek ini. Akhirnya ia berhasil mengejar. Krek audah. Si kakek terkejut dan roboh. Ia tak menyangka Hwasyu itu ada di belakangnya, mencengkeram dan gerakan atau serangan ini tak didengar. Pendengarannya menjadi tuli oleh ledakan atau dentuman-dentuman di atas. Dan karena ia juga tak dapat melihat, ia mencabut tongkat dan berkali-kali harus mengetuk atau menghentikan langkahnya. Maka kejaran bengkong Hwasyu menyusulnya dan dalam gemas serta marahnya Hwasyu ini mengerahkan sinkangnya mencengkeram punggung kakek itu, yang seketika berkeratak. Tapi karena si yang kek juga bukan laki-laki biasa dan dengkot hengsan ini memiliki kepandayan tinggi, ilmunya sudah mendarah daging. Maka begitu dicengkeram otomatis sinkangnya pun melindungi, meskipun kalah oleh sinkang di tangan Hwasyu itu dan tulang punggungnya retak. Si yang kek mengadu dan saat itulah cikuan terlepas. Kelumpuhan di punggung merupakan segala galanya, kakek itu menangis. Tapi ketika bengkong berkelebat dan menghantamnya lagi, kali ini kelima. Jarinya menampar kepala kakek itu tiba-tiba si kakek meniup tongkatnya dan tujuh sinar hitam menyambar macu Hwasyu ini. Bengkong tak menduga dan Hwasyu yang sedang menubruk ke depan itu tentu saja berteriak. Ia sedang melancarkan serangan tapi sekonyong-konyong lawan pun menyerangnya. Bukan sembelarang serangan melainkan serangan gelap. Dan ketika ia mengelak namun dua jarum mengenai matu kirinya, amblas dan menimbulkan rasa sakit yang hebat. Maka Hwasyu itu berteriak tapi pukulannya pun mengenai kepala itu. Kreplak! Si Hwasyu terhuyung sementara si kakek roboh. Si yang kek tak dapat menahan pukulan ini dan langsung tewas. Kepalanya pecah. Dan ketika di sana Cikuan terbelalak dan ngeri tapi girang, kakek itu tewas tetapi gurunya buta. Sebelah maka Bengkong mengeram dan melompat menginjak perut kakek ini. Kemarahan dan kebenciannya menumpuk. Perut itu hancur dan disusul lagi oleh hijak di dada dan kaki, juga lengan dan pundak. Dan ketika suara krak-krak terdengar berulang-ulang dan siang kek cinjin hancur remuk maka Cikuan yang ada di situ menyadarkan Hwasyu ini, muridnya ahuh-ahuh tak dapat bicara. Dia mendekap sebelah matanya yang bercucuran darah dan Cikuan ditendangnya bebas. Dan ketika pemuda itu dapat bangun berdiri tapi terhuyung roboh, ia tak makan atau minum maka suhunya membenta agar dia mencabut jarum di matu kiri itu. Tua bangka keparat. Bedebah Jahanam binatang. Heh, cabut jarum di matu kiri ku ini, Cikuan. Cabut dan cepat ambil. Aku tak dapat melihat. Cikuan ngeri dan terbelalak. Ia melihat darah membasai muka gurunya itu, dua jarum menancap di manik matu dan dapat dibayangkannya betapa sakitnya itu. Gurunya buta. Dan ketika ia menggigil dan mencabut jarum itu, darah menyemprot lagi maka suhunya terhuyung dan menggeram menahan sakit tak tertahankan. Ku bunuh orang-orang hengsan semua. Ku bunuh mereka. Kita terjebak, Cikuan lemah bicara, tubuh dan kepalanya matang biru, tersiksa dan tidak bisa tidur atau istirahat. Tempat ini entah kemana, suhu. Teocu juga belum pernah tahu. Dan di atas, ah, ledakan-ledakan itu masih terdengar. Ini gara-gara kau seng suhu membentak dan mencengkeram, tangannya bergerak. Menggigil siap menghantam kepala pemuda itu. Kalau kau tidak datang ke sini tak akan ada segala macam kejadian begini, Cikuan. Kau pun binatang keparat. Jahanam. Ampunkan Teocu, Cikuan terkejut, tahu gurunya marah besar. Bukan apa-apa melainkan justeru oleh sakit hebat di matu kiri itu. Suhunya picak. Dan maklum bahwa dia harus pasrah, tak boleh membantah atau berbuat lain-lain lagi. Maka dia berlutut dan mencucurkan air matu di bawah kaki gurunya itu. Suhu, Teocu mengaku bersalah. Tapi semua ini sebenarnya untuk mengangkat nama Suhu lebih tinggi lagi. Kalau Teocu tak terampunkan silakan bunuh, Suhu. Teocu menurut. Lumer hati Seng Huasyu. Cikuan adalah muridnya satu-satunya dan kalau tidak emosi tak mungkin dia marah-marah begini. Memang, rasa sakit di matu kiri itulah yang membuat ia mudah meluap. Tapi begitu Seng murid berlutut dan ia sadar, percuma marah-marah lagi maka ia minta agar muridnya membawa mayat siang kek cinjin. Baik, kau menyadari kesalahanmu. Bawa mayat itu dan kita keluar. Siang kek cinjin. Untuk apa, Suhu? Bukankah sudah mampus? Heh, aku ingin menggantung mayatnya di markas perkumpulan ini. Cikuan, menyuruh murid-murid Heng San menontonnya sebelum mereka itu kubunuh satu per satu. Suhu akan membantai mereka? Sebuah biji mata ku hilang, dan ini tak mungkin diganti lagi. Cerewet, jangan banyak. Mulut lagi, Cikuan. Bawa mayat itu dan kita keluar. Bengkong sudah berkelebat dan marah-marah. Biji matanya rusak dan hanya dengan sebelah matu yang lain ia bergerak dan mengikuti terowongan itu. Tapi ketika terowongan ini naik turun dan ia tak tahu kemana mendadak kakinya menginjak sesuatu dan granat hitam meledak. Belar. Hwesio itu berteriak dan terpakik. Ia tak menduga ini dan kakinya putus. Cikuan kaget dan pucat sekali melihat gurunya terlempar dan terbanting kembali. Kaki itu wancur. Dan ketika Bengkong terbeliak dan merintih, sinkangnya tak bekerja saat itu maka ia mengerang dan Cikuan yang terlempar. Oleh suara ledakan tadi ngeri melihat keadaan gurunya. Suhu. Cikuan digapai. Bengkong putus kaki kanannya dan Hwesio ini benar-benar sial. Ia tak tahu bahwa di lorong itu pun terpasang granat-granat berbahaya yang siap meledak. Siyangkek menanamnya di banyak tempat. Ada yang di bawah tanah dan ada pula yang di dinding. Kakek itu benar-benar menghendaki nyawa lawannya. Dan ketika Bengkong terbanting dan jatuh ke tanah, Cikuan melempar mayat siangkek dan menubruk gurunya maka pemuda itu menangis dan tak tahu harus berbuat apa. Diam-diam merasa beruntung bahwa bukan dia yang menginjak. Suhu. Bagaimana ini? Apa, apa yang harus teucu lakukan? Aung, jahanam keparat. Kaki ku hancur, Cikuan. Aku menginjak ranjau. Binatang terkutuk, tua bangka siangkek cinjin benar-benar berdebah. Robek bajumu dan balut lukaku. Bebat kuat-kuat. Cikuan menggigil mengerjakan perintah gurunya itu. Ia merobek bajunya dan membebat. Luka di kaki kanan gurunya ini lebih mengerikan lagi karena tulang dan dagingnya sobek. Kalau bukan gurunya barangkali sudah mampus. Dan ketika ia membebat dan mengikat rat-rat luka itu, menghentikan darah agar tidak mengucur maka Bengkong menekan pundak muridnya untuk berdiri. Bibir digigit kuat-kuat menahan sakit. Mertu belum sembuh sudah ada luka lagi. Ini gara-gara kau ia mengutuk. Kau murid membawa celaka, Cikuan. Ah, ingin. Rasanya aku membunuhmu. Hektometer, kau pantas dibunuh dengan membuat gelurungmu seperti ini. Ampunkan teocu, seng murid sesambat. Teocu pun tak akan melawan, suhu. Mati sekarang pun akan teocu jalani. Tapi bagaimana kalau suhu sendirian di tempat ini? Dapatkah keluar? Hektometer, aku harus keluar mencari murid-murid hengsan itu. Mereka harus kubunuh. Kau sekarang di depan, Cikuan dan pergunakan sisa bajumu sebagai obor. Maksud suhu lepas bajumu. Bentakan ini tak dapat dibantah. Cikuan tak berani banyak omong lagi dan sisa bajunya itu dilepas. Dan begitu disambar gurunya maka, Bengkong menggulungnya dan melecutkannya ke inding. Tar. Api menyala. Cikuan kagum karena bajunya tadi sudah diisi dengan Hokte Sin Kang, mengeras bagai baja dan memunkratkan bunga api ketika diledakan ke dinding. Dan ketika api menyambar sementara baju itu sudah lemas kembali, Hokte Sin Kang ditarik maka sebuah obor atau semacam obor terdapat di sini. Pegang, dan melangkahlah hati-hati. Lihat ke bawah dan periksa kalau masih ada ranjau-ranjau lain. Cikuan baru mengerti. Tadi dia panik disuruh mendahului gurunya. Tempat itu gelap dan siapa tahu dia gantian menginjak ranjau. Kalau kakinya buntung tentu celaka. Tapi begitu mengerti dan paham ini dia pun tak takut lagi untuk mulai melangkah maju, di depan dan gurunya terpincang mendesis-desis. Hwesyo ini hebat sekal dapat berjalan sambil menahan sakit, padahal kalau orang lain tentu pingsan dan roboh tak mungkin bangun. Luka itu hanya dibebat saja, belum diobati. Dan ketika seng murid berada di depan dan terowongan itu diikuti maka tampaklah benda hitam-hitam menjuat atau nongol di permukaan, bukan hanya di tanah melainkan juga di dinding. Cikuan menahan ngeri dengan jantung berdetak. Tanpa obor tak mungkin dia melihat. Dan ketika benda-benda itu dihitung dan mereka melewati tak kurang dari 27 granat, terpasang dan menancap rapi maka Cikuan menarik napas dalam dan mengutuk dalam hati. Pantas yang kek cinjin mengetuk-ngetuk dan menghitung langkahnya. Kiranya kakek itu mencari tahu di mana alat-alat peledak itu dan menghindar. Orang lain tentu saja tak tahu. Dan ketika terowongan mulai naik tapi Cikuan tersengal sementara gurunya juga merintih, ia iba akhirnya ia berhenti dan meletakkan mayat siang kek cinjin. Suhu, rupanya kita perlu beristirahat. Aku juga capai, bagaimana kalau berhenti sebentar? Baik, aku juga tak tahan, Cikuan. Berdebah Jahanam kakek tua bangka itu. Kalau ia masih hidup tentu kubuntungi kedua kakinya agar merasakan bagaimana hebatnya kaki putus. Cikuan membantu gurunya duduk. Ia kagum melihat gurunya ini mampu naik turun melalui terowongan dengan keadaan seperti itu, kaki. Buntung dan mata picak. Dan ketika sang guru duduk dan memeriksa lukannya maka mereka bercakap-cakap dan agaknya barisan ranjau sudah lewat. Tidak ada lagi granat-granat tangan di sekeliling situ. Aku tak tahu di mana kita kini. Tapi ada cahaya di depan, barangkali sudah dekat dengan mulut terowongan. Benar, aku juga begitu, Suhu. Kita sudah hampir selamat. Terima kasih atas pertolongan Suhu dan nanti akan ku cari orang-orang hengsan itu dan ku basmi. Biar mereka tahu rasa. Hektometer, seng guru bersinar-sinar, memandang muridnya ini tak senang. Kau menjadikan gurumu seperti ini, Cikuan. Kau bocah keparat. Kalau tidak gara-gara kau tak mungkin aku begini. Bengkong Hwasyo sekarang menjadi manusia cacat. Ampunkan Peucu, Cikuan menunduk. Teocu bersalah, Suhu. Tapi betapapun Suhu masih lihai. Dengan Hote Sien Kang tadi Suhu membuat musuh Suhu jatuh bangun. Suhu tak akan direndahkan orang. Tapi Pin Cheng cacat. Maukah kau menjadi manusia cacat? Bentakan ini membuat Cikuan semakin menunduk. Dia mendengar geram dan kemarahan di situ, juga malu bahwa gurunya sekarang cacat. Memang, siapa mau cacat dan menjadi manusia invalid? Gurunya yang gagah sekarang tak sempurna lagi, ini gara-gara dia. Maka ketika dia menangis dan berlutut mencium kaki gurunya Cikuan berkata, Suhu, kau boleh ambil nyawa Teocu kalau begitu. Kau boleh buntungi juga Teocu untuk pelampias kemarahanmu. Aku tak dapat membalasmu dengan segala kebaikanku, Suhu. Kalau kau tetap marah-marah begini biarlah Suhu bunuh Teocu. Hektometer, kau muridku satu-satunya, Seng Hwasyo sadar dan meredakan kemarahannya. Aku marah karena cacatku ini, Cikuan. Kalau tidak tentu tidak. Seng Kek benar-benar tua bangka terkutuk dan kalau tidak ingin anak muridnya mengetahui mayatnya ini tentu ia sudah kupotong-potong. Sudahlah, Suhu. Kakek itu sudah mati. Bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan lagi dan keluar? Hektometer, kau periksa dulu cahaya di depan itu. Aku tidak khawatir. Kita rupanya sudah siap keluar tapi aku ingin beristirahat barang lima menit lagi. Coba kau lihat itu dan periksa. Cikuan mengangguk. Ia merasa pulih meskipun belum semua, bangkit dan terhuyung ke depan. Betapapun ia kelaparan dan kehasan. Hanya karena ia murid Bengkong Hwasyo sajalah yang membuat badannya kuat, tahan meskipun dibanting dan disiksa. Sama seperti Hwasyo itu sendiri yang hebat dan mampu menahan sakit. Bengkong dan Cikuan sesungguhnya memang orang-orang luar biasa. Mereka itu kuat luar dalam. Tapi ketika Cikuan melangkah dan mengingat-ingat semua itu, kegagahan dan kepandayan gurunya menguasai Hokte Sinkun tiba-tiba pikirannya mulai berubah. Cahaya di depan semakin terang dan dia tiba-tiba menjadi girang melihat bahwa mulut terowongan kiranya berakhir. Dia mempercepat langkah dan akhirnya berdiri di mulut terowongan itu, tertegun karena bawahnya adalah jurang. Kiranya mulut terowongan itu berada di tengah sebuah jurang. Dalam dan dinding jurang terjal yang terdiri dari batu-batu hitam kokoh menunjukkan kuatnya tebing itu. Mereka bakal keluar tapi terhenti di tengah jurang menganga ini, tergantung di situ dan di atas tampak langit membiru dan awan putih bersih. Melihat ketinggiannya tak kurang dari 200 meter. Tapi karena dia dapat memanjat dan tinggal gurunya yang mungkin mengalami kesukaran, gurunya sedang terluka dan tak mungkin kaki yang masih buntung itu dipergunakan. Maka Cikun membalik dan tiba-tiba jantungnya berdesir melihat dua benda hitam berada di bawah kakinya. Peledak. Cikun hampir berteriak dan ngeri melihat ini. Sepanjang jalan tak dilihatnya lagi benda-benda terkutuk itu dan ini membuat kewaspadaannya berkurang. Ditambah kegembiraannya melihat jalan keluar di situ. Benar-benar melengkapi kelengahannya. Gurunya pun pasti akan bersikap sama, menganggap tempat itu aman dan lubang atau mulut terowongan membuat perasaan girang. Dan bersyukur bahwa ia tak menginjak benda hitam itu, yang tentu akan menghancurkan tubuhnya. Tiba-tiba Cikun yang sudah mulai berubah pikiran ini menjadi semakin mantap untuk melakukan sesuatu yang keji. Hok Te Sien Kun, yang hebat dan amat mengagumkan itu sekali lagi dilihatnya di dalam guha. Dengan Hok Te Sien Kun ini gurunya membuat siang kek cincin jatuh bangun. Hok Te Sien Kun benar-benar hebat dan luar biasa. Kalau saja ia memiliki ilmu itu tak mungkin ia sampai tertangkap dan ditawan di dengkot hengsan. Gurunya tak boleh terus-terusan marah kepadanya. Itu kesalahan gurunya sendiri, kenapa tidak mewariskan. Dan teringat bahwa Hok Te Sien Kun tak boleh dimiliki oleh lebih dua orang, inilah kesempatan baginya untuk mewarisi Hok Te Sien Kun. Maka tiba-tiba timbul pikiran keji Cikun untuk membunuh gurunya. Dia adalah cucu murid Jileng Hwasho dan karena gurunya ini telah diberi Hok Te Sien Kun maka Jileng tak dapat menurunkan ilmu itu kepada orang lain. Untuk mewarisi Hok Te Sien Kun tinggal gurunya atau kakek gurunya itu saja yang harus lenyap. Hok Te Sien Kun tak boleh dimiliki oleh lebih dua orang. Dan karena sekarang kesempatan untuk melenyapkan pemilik Hok Te Sien Kun nomor dua, berarti Hok Te Sien Kun kembali dimiliki secara tunggal oleh Jileng Hwasho dan dia berharap kakek itu memberikan kepadanya, dia adalah penerus gurunya maka Cikun tersenyum dan pikiran lici atau akal keji ini segera berjalan. Dia akan membawa gurunya ke situ tapi sebelumnya dia akan berpura-pura memanjat tebing dulu, mencari tali atau apa saja yang akan dipergunakan menarik gurunya. Tentu gurunya tak akan menyangka perbuatannya yang kejam. Dia akan mengubur hidup-hidup gurunya di situ, dan nanti ia dapat bercerita kepada kakek gurunya bahwa gurunya tewas, terkubur bersama siang kek cinjin. Dan karena dia adalah murid satu-satunya dari gurunya itu, berarti dia berhak mempelajari Hok Te Sien Kun maka Cikun gembira bukan main membayangkan kekejamannya ini. Dia sudah kembali dan dengan hati-hati mengambil daun kering menutupi benda hitam itu. Nanti, kalau dia di atas biarlah dia berteriak agar gurunya duduk di atas daun kering itu, menunggu. Dia akan menolong gurunya mencari tali panjang atau akar-akaran, inilah pikiran bagus. Maka ketika Cikun membalik dan melangkah lebar-lebar, bergegas dan berseri menghadap gurunya maka dia berkata bahwa jalan keluar sudah didapat, mulut terowongan itu berakhir. Suhu dapat teucu gendong kalau mau. Kita sudah sampai, tapi di luar sana terdapat sebuah jurang dan kita harus memanjat naik. Hektometer, begitu? Bagus, sudah kuduga. Tapi apa katamu, Cikoan? Jurang? Kita berada di tengah jurang? Benar, Suhu. Mulut terowongan ini berakhir di tengah jurang. Kita harus memanjat atau merayap naik kalau ingin keluar. Tapi Suhu harap tunggu dulu di situ teucu mencari tali atau akar-akaran panjang di atas. Bagus, kalau begitu mari pergi. Hektometer, aku pun sudah ingin keluar dan tak betah di tempat ini. Baik, aku dapat berjalan sendiri, Cikoan, kau bawa mayat itu dan kita berangkat. Suhu tak mau ku gendong? Haha, pinceng masih dapat berjalan. Terima kasih, kau murid baik tapi biar mayat itu saja yang kau bawa. Cikoan girang. Dia malah mendapat pujian gurunya dan Bengkong memang senang mendengar kata-kata muridnya tadi. Dia tak tahu bahwa sesungguhnya Cikoan lebih baik menggendong gurunya itu daripada membawa mayat. Juga agar gurunya tidak terburu-buru menginjak peledak di mulut guha yang berbahaya itu. Kalau ini dilanggar tentu celaka. Mereka semua bisa terkubur hidup-hidup di situ. Maka waspada dan tentu saja tak menghendaki ini Cikoan menyambar mayat siang kek cinjin dan buru-buru mendahului. Sudah mengatur sedemikian rupa agar gurunya tidak menginjak dinamit itu. Dia berkata agar gurunya menginjak tempat yang sudah diinjak. Bengkong berseri dan senang memuji muridnya lagi. Cikoan seolah siap menjadi ujung tombak baginya. Guru itu bangga. Seng murid ini demikian berbakti. Dan ketika langkah demi langkah dilewati mereka, Bengkong mengangguk dan menginjak tempat-tempat yang sudah diinjak muridnya. Maka mereka tiba di mulut terowongan itu dan Cikoan berdebur keras oleh ketegangan yang mulai memuncak. Sekarang mereka di daerah berbahaya. Suhu lihat itu, katanya. Ini jurang yang kemaksud dan tentu dengan keadaan suhu yang begini tak dapat suhu memanjat naik. Bagaimana kalau Teocu keluar dulu dan mencari akar atau tali panjang? Bagus, kau murid berbakti, Cikoan. Pinceng memang tak mungkin dapat naik kalau keadaan masih begini. Pergilah, cari tali atau akar panjang. Cikoan meletakkan mayat siang kek cinjin. Dia girang bahwa sekarang dia dapat lolos. Ini kesempatan baginya, kesempatan terakhir. Dan melompat serta berayun di sebatang pohon, di luar mulut terowongan terdapat pohon menjulur. Maka Cikoan berseri dan sudah bergerak mencari tempat-tempat pijakan, berpindah dan naik ke atas dan ajaib sekali dia seakan mendapat tambahan tenaga mujijat. Letih dan lelahnya hilang. Dia merayap dan melompat ke tempat-tempat lebih tinggi dan sebentar kemudian sudah meninggalkan gurunya di bawah. Bagi murid Bengkong Hwesyo ini bukanlah soal untuk mendaki tebing setinggi 200 meter, biarpun tebing itu tegak lurus. Dan ketika 10 menit kemudian dia berada di tengah, Cikoan ingin cepat-cepat sampai ke atas dan di sana dia akan berseru agar suhunya duduk, di daun kering yang menutupi ranjau itu mendadak gurunya berteriak dari bawah dan menahan larinya. Cikoan, ada peledak di sini. Cikoan tertegun, menengok ke bawah. Dia otomatis berhenti karena bagaimana gurunya bisa tiba-tiba tahu. Dia tak tahu bahwa tadi ketika dah merayap dan melompat-lompat naik maka Bengkong ingin duduk dan beristirahat menunggu. Hwesyo itu menoleh dan kebetulan melihat daun kering di situ, memungutnya dan ingin memindahnya di mulut terowongan agar dia dapat melihat muridnya naik. Duduk di atas daun kering itu kurang leluasa melihat seng murid, dia ingin lebih ke depan dan di situ. Dapat melihat jelas. Maka ketika dia menyambar tapi benda hitam terlihat, Bengkong tidak menekan atau menginjak peledak ini maka terkejut dan kagetlah Hwesyo itu melihat dinamit ini. Dia tertegun dan masih tak menyangka buruk muridnya. Tapi begitu daun yang lain dilihat dan tumpukan rapide daunan ini membangkitkan kecurigaannya, menyambar dan benda hitam kembali terlihat maka jantung si Hwesyo berdetak dan tiba-tiba dia menjadi curiga kepada muridnya. Betapapun, Hwesyo ini bukanlah orang biasa. Otaknya bekerja cepat namun dia masih belum dapat merangkai maksud Cikohan. Hanya dia tiba-tiba curiga kenapa muridnya tidak memberitahukan itu. Melihat susunan daun kering itu jelas baru saja dibuat, bukan peninggalan siang kek cinjin. Jadi muridnya sudah tahu tapi sengaja tidak memberitahukannya kepadanya. Dan ingin menguji maksud baik muridnya, seng Hwesyo berdetak maka dua dinamit itu dibongkar hati-hati dan dengan kemarahan tapi juga kekagetannya dia mengangkat dan mengambil satu di antara dua ranjau itu, meletakkannya di telapak tangan dan kini dengan suaranya yang keras dia memanggil seng murid. Cikohan belum begitu jauh namun juga tidak terlalu dekat. Jarak mereka ada 75 meter, Bengkong masih dapat melihat wajah muridnya dengan jelas. Dan ketika dia menunjukkan itu dan Cikohan tampak berubah, pemuda itu pucat maka Bengkong menjadi heran sekali ketika tiba-tiba muridnya malah melompat dan lari naik lagi. Kesannya hendak meninggalkannya. Hei iseng Hwesyo membentak. Apa artinya ini, Cikohan? Kenapa malah lari? Ah, Cikohan berseru, tergesa-gesa. Kau memegang benda berbahaya, suhu, aku khawatir meledak. Buang itu, Teocu takut. Kau tahu ini. Cikohan tak menjawab, lari dan naik semakin cepat. Hei, kau tahu ini, Cikohan? Kau ingin aku melemparkannya kepadamu. Cikohan pucat. Suhu, Teocu takut itu. Teocu tak berani berhenti. Kau lemparlah ke bawah atau nanti kita sama-sama celaka. Tapi kau tadi berani berjalan duluan, kau siap mempertaruhkan nyawamu bagi suhumu ini. Itu tadi, tapi sekarang tidak. Wut dan Cikohan yang menyambar dan mencetik batu sebesar kepalan tiba-tiba menyerang suhunya. Dengan batu itu, bukan ketubuh suhunya melainkan ketelapak tangan gurunya itu. Batu menyambar dengan kecepatan kilat dan Bengkong Hwesyo kaget bukan main. Dia masih tak mengerti perihal Ho Te Sien Kun tapi melihat betapa muridnya menghantam dinamit itu kemarahannya tiba-tiba menggelegak. Muridnya hendak membunuhnya. Maka membentak dan berseru keras, berkelit dan melontarkan benda itu tiba-tiba Sang Guru menyambit dan Cikohan kaget bukan main karena dinamit itu meluncur ke arahnya, menyambar dan tak mungkin dia mengelak atau menangkis. Satu-satunya jalan ialah menjatuhkan diri. Dia harus melepaskan dinding yang dicengkeram dan jatuh ke bawah. Ada pohon di bawah sana dan dia menerjunkan diri ke tempat ini. Dan begitu Cikohan melepaskan tebing itu maka dinamit itu meledak tapi bertepatan dengan itu beberapa. Detik lebih dulu terdengar pula suara menggelegar di mulut terowongan. Batu yang dijentikan Cikohan tadi luput mengenai telapak gurunya tapi menyambar dinamit yang lain. Bengkong juga tak menduga ini dan terkejut setengah mati, menggelegar dan robohlah terowongan itu dan tubuh Seng Hwasyo terlempar keluar. Bengkong meluncur ke bawah jurang dan Hwasyo yang tak dapat menguasai diri ini terlempar bagai dihempas angin dasyat. Dia berada di bibir lubang dan inilah yang membuatnya mudah terlontar, jatuh dan selanjutnya Hwasyo itu tak sadarkan diri. Sementara Cikohan di atas juga jatuh ke bawah. Tapi karena pemuda itu menuju pohon besar di tengah-tengah jurang, terpelanting dan jatuh ke sini maka dentuman dasyat di atas tebing membuat jurang itu seakan kiamat. Bawah dan atas. Sama-sama menggelegar. Cikohan tak sadarkan diri dan dahan yang tertimpa tubuhnya patah, jatuh dan selanjutnya menimpa dahan di bawahnya lagi, enam kali berturut-turut. Dan ketika pemuda itu tergelantung dan tak ingat diri lagi, tebing atau dinding jurang berguguran dihantam suara ledakan maka batu dan segala macam tanaman menimpa ke bawah, terus dan akhirnya pohon di mana Cikohan mengandalkan nyawanya terbenam. Pemuda itu babak belur namun untunglah tenaga sakti di dalam tubuhnya melindungi. Dia teruruk sebatas leher, untung batu-batu yang berguguran berhenti, kalau tidak tentu dia terbenam dan tewas terkubur hidup-hidup. Dan ketika dia siuman dan mengeluh, perlahan-lahan membuka matu dan bergerak membebaskan diri ternyata dinding jurang. Tinggal separoh dan yang separoh ini selalu berguguran kalau didaki. Terima kasih telah menonton!